Salam satu hobi teman sahabat Reza Orang Menkalfis di mana aja berada Jadi udah cukup lumayan lama hampir 2 bulan gak buat konten tentang ikan arwana Karena sebelumnya memang menyempatkan diri membalas komentar dan membuat konten-konten di jenis ikan lainnya Jadi buat teman-teman juga saya bebaskan bertanya di setiap kolom komentar saya Mudah-mudahan menjadi ajang selaturahmi dari saya pribadi Buat teman-teman yang menonton Dan mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat buat teman-teman semua Nah jadi ini berlanjut ke ikan arwananya Kebetulan ada salah satu sahabat teman kita, satu penghobi bertanya di kolom komentar saya sebelumnya Jadi saya menyempatkan diri, kosongan waktu udah cukup lumayan lama juga Gak buat konten ikan arwana Jadi di video ini saya spesial membahas tentang ikan arwana Mudah-mudahan teman kita menonton dan buat yang baru menonton mudah-mudahan menambah wawasan Sebelum memelihara ikan arwananya Dan yang sudah memelihara ikan arwananya menambah lagi wawasan dari saya pribadi Jadi lanjut pertanyaan tersebut Ikan arwananya banyak parkir atau mojo di permukaan Dan untuk parkir mojo di dasar akwarium itu saya sudah buatkan di video saya sebelumnya Dan untuk video ini mojo di permukaan banyak berdiam Karena kedua hal tersebut jika memang telat penanggulangan itu bisa dapat menyebabkan Stres berat si ikan mulai mogok makan dan sambung ikan ini mulai sakit Jadi yang pertama dapat kita simpulkan ada dua kesimpulan kalau buat saya bagi pengalaman saya pribadi Yang pertama kesimpulan yang pertama si ikan ini masih baru dibeli Karena masih baru dibeli ditambah juga penghobi barunya masih baru memelihara ikan jenis ikan arwananya Terus yang keduanya kurangnya pemerhatian dari si pemelihara si ikannya Jadi menyebabkan ikan ini pada dasarnya dari kedua kesimpulan tersebut ikan ini stres Jadi stres ringan bisa dikategorikan masih stres ringan Jadi saya bahas satu-satu yang baru beli atau penghobi barunya Jika mengalami hal tersebut Itu yang pertama kita harus perhatikan dulu treatment sebelum membelikan Sebelum memelihara ikan jenis arwananya Jadi di semua aplikasi ikan mudah-mudahan bisa jadi acuan lah dari video ini Buat teman-teman yang menonton Jadi yang pertama kita siapkan dulu medianya Airnya peralatannya jika semua sudah siap Paling tidak airnya kita endapkan minimal 3-4 hari Itu untuk ikan baru Nah itu jika sudah siap semua baru bisa kita beli atau bisa kita huni Untuk ikan arwananya Terus hal-hal yang kita lakukan saat ikan itu baru datang Yang pertama Ciptakan kenyamanan buat si ikan Karena memang status masih baru rumah baru Otomatis kita perlu ciptakan kenyamanan buat si ikan yang masih baru Terus tip yang pertama yang teman-teman harus tanyakan ke penjual Jadi tanyakan dulu om ini hidup ikan ini sebelum teman-teman beli Tanya dulu om ini biasa pakai hater atau tidak Nah jadi tanyakan itu dulu Jika memang dia menggunakan hater Itu kita haterkan dulu air kita Terus jika memang dia tidak menggunakan hater Tetap kita gunakan hater karena dia ikan baru Stabil suhu itu sangat diperlukan Jadi biar dia yang merasa nyaman Merasa seperti rumah barunya itu Nyaman buat si ikan itu sendiri Jadi hal-hal yang selanjutnya harus kita lakukan Untuk ikan yang baru beli Tidak usah pergunakan lampu Jadi lampu itu kita matikan dahulu Jadi kita tidak perlu penggunaan lampu Nanti jika dia sudah nyaman Sudah aman Merasa aman nyaman di tempat yang baru Jadi bisa kita pergunakan lampu Dan untuk lampu itu sendiri Nah lampu itu sendiri sebenarnya Fungsinya yang utamanya bertujuan itu Pengganti cahaya matahari Hanya itu juga kita juga disarankan Untuk membeli lampu yang sedikit mirip Dengan kandungan cahaya matahari Jadi lampu UV yang lumen agak tinggi Nah itu juga saya sarankan Jangan digunakan terlalu maksimal full 24 jam Jadi kita ilustrasikan di alam bebas Matahari timbul ini rata-rata 8 jam Dalam kategori 8 jam itu Itu juga kita terapkan di akwarium kita Selama 8 jam Karena apa? Saat kita penggunaan lampu secara full Di akwarium kita Air itu otomatis Cepat berubah hijau Karena memang kandungan alga yang sangat tinggi Jadi ikan pun stres Jika kita ganti-ganti setiap harinya Dan untuk yang selanjutnya Yang kurang pemperhatian Jadi pada dasarnya dari kedua kesimpulan itu tadi Memang kita perlu lebih ekstra Memperhatikan ikan kita Jadi bagaimana si ikan ini Memberikan kesan Fresh buat diri kita Kita juga ya harus jaga dia sebaik mungkin Jadi tetap jaga kualitas air Persiapkan air Sebelum pergantian water chang Nah untuk persiapan air Di video saya sebelumnya Teman-teman bisa cari Bisa teman-teman tonton Cara saya selama ini Mempersiapkan air Setiap pergantian air Nah terus penggunaan heater itu sendiri Bermaksud Menyetabilkan suhu Sebelum kita ganti Dan setelah kita ganti Jadi gimana suhu Saat kita pergantian air itu Dengan cepat mengembalikan suhu normal Seperti biasanya Karena memang apa Saat pergantian air itu Terjadi perubahan suhu ekstrim Dan otomatis pH air juga berubah Nah terus yang selanjutnya Kenapa untuk water chang air Kita disarankan 50% Itu maksimal Nah Itu pun ada sebabnya Karena memang Saya disarankan 50% Maksimal pergantian air Terutama buat para penghubung baru Karena apa Kandungan air di suhu lama itu Masih bisa Separuh-separuh Dengan suhu yang baru Jadi untuk penyetabil Ikannya Ikannya tidak terlalu Begitu kaget Kalau untuk saya pribadi Karena memang Yang bukan saya lebih Pintar Lebih berpengalaman Hanya Sekedar Sudah sedikit Lama Memelihara ikan Jadi Setiap saya Pemeliharaan ikan Itu Se Ingin saya Jadi mau ganti Total Ataupun apa Karena memang air juga Itu memang sudah disiapkan Terus juga untuk penggunaan hater Untuk penggunaan hater juga Om juga harus hati-hati Teman-teman semua harus hati-hati juga Karena memang Agak sedikit Berbahaya sih Kalau memang kita tidak Mengetahui fungsi detail si hater Nah ini Di video saya sebelumnya Saya ada juga Buat konten tentang Fungsi dari hater Nah jadi teman-teman bisa Lihat langsung di sana Nah Berlanjut lagi Menyingkat video Untuk kedua kesimpulan tadi Mudah-mudahan Menambah wawasan dari Menambah wawasan Berbagi dari saya Buat teman-teman Dan buat teman-teman Yang masih kurang jelas Bisa bertanya di kolom komentar Mudah-mudahan Menambah inspirasi buat saya Buat membuat konten-konten Dan selanjutnya Jadi Sedikit video dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Salam Satu lebih Salam Reza Raman Telkis